Ini diwasa ketiga, baru tahun ketiga ini Maka Sapa, Sang Buddha bertukar jubah dengan Maka Sapa Tukaran jubah, jubah Sang Buddha diberikan kepada Maka Sapa Maka Sapa yang dapat dana jubah dari empat yang bagus diserahkan kepada Sang Buddha Nah Sang Buddha mengatakan dalam ini sutanya disebut Ciwara Suta Ciwara Suta ini adanya di kitab Sanggitanikaya, Nidanawaga Dikatakan Sang Buddha melihat kelah setelah beliau wafat Maka Sapa ini akan memberikan suatu jasa sembangsi terhadap Buda Dhamma Yaitu membundikan kembali Dhamma Minaya Sang Buddha Karena kenapa? Sang Buddha melihat Bukan berarti Sang Buddha tidak beri kewenangan kepada yang Arya Maha Ngagalana Yang Arya Sariputa Bukan, sama statusnya diberikan kedudukan tinggi Tapi yang Arya Sariputa maupun yang Arya Ngagalana telah wafat sebelum Sang Buddha wafat Jadi tidak bisa berperan Nah yang bisa berperan siapa? Maka Sapa Maka Sapa Karena beliau berusia 120 tahun Sama-sama yang Arya Nanda, yang Arya Bali Dan 497 arahan lainnya menghimpun dalam masyarakat Dan sekarang sampai kita merasakan mencicipi Udah mencicipi belum? Sudah Terima kasih 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 Bicara tentang materi, tentang faktor batin, dan kesadaran. Bicara tentang materi, rupa, faktor batin, cetasika, kesadaran tentang cita. Hanya itu saja yang bicara. Bicara tentang materi, rupa, faktor batin, cetasika, kesadaran tentang cita. Terima kasih. Bicara tentang materi, rupa, faktor batin. Tidak perlu mengenal ajaran Samudha, salah juga. Karena ajaran Samudha ini ibarat peta, ya ini kartnya. Nah, kalau mau menuju di Banda, bagian terdiri, ya pertanyaan ada di sini. Tinggal kita mau yang mana? Mau praktik atau enggak? Nah, satu-satunya yang paling mudah, yang sering umat pelajari adalah tentang ini. Saranataya, desasika pada, pelatih sakara, marapahak, menggala sulta, kertana sulta, pirokuda sulta, milikanda sulta, dan metak sulta. Sering dibaca enggak? Ada berapa berkah? Apa aja? Nah, sekarang saya hanya memasuki yang penting yang perlu diketahui oleh umat budak secara dasar. Karena dengan ini pun cukup. Kita maafi, kita maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita masuk satu persatu. Ketubah Sangudha yang umum, yang sudah kita kenal, yaitu Saranataya. Ada apa-apanya? 84.000 Diringkas oleh Sangudha menjadi 37.000 Faktor yang makut, maki yang Diringkas oleh Sangudha menjadi 38.000 Diringkas lagi oleh Sangudha menjadi 38.000 Diringkas lagi oleh Sangudha menjadi 38.000 Satu. Sapi, sampah, jahit. Diringkas oleh Sangudha menjadi 38.000 Diringkas oleh Sangudha. Ayo, Pak. Oh, Pak. Susah belajar agama budak. Bokok. berarti ungkapan itu sebenarnya ungkapan seseorang yang kemalasan dan kelambanan batinnya sangat besar sangat kuat ya kalau kita melihat oh ada 84 topik oh yuk banyak susah dipelajari tapi saya mudah memberikan solusi sehingga kita bisa mengasai tidak mau puluh 84 kembangkan 37 bodi pakya dhamma ada 37 kokok dhamma yang langsung mengarah pada tibana berat juga masih gak bisa dikasih lapar punya pikir pengertian benar pikiran benar, usapan benar mata pencahayaan benar perbuatan benar usaha benar, perhatian benar dan konsentrasi masih berat juga masih berat juga masih berat juga harus kembangkan perhatian dan kewasan kalau setiap saat, setiap moment pindakan kita dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan selalu memiliki satip hamba janya berarti sang buddha katakan saat itu menguasai 84.000 pokok dhamma matakan zaman sang buddha ada cerita pikir tua yang karena menjadi pikir di uca yang tua sudah lanjut tidak pendidikan nah, waktu dia ajar menghafal satu baik sair dihafal ingat dikasih baik yang dua tukar sang buddha akhirnya dia kesel kalau begini saya merepotkan para senior mengajar saya yang begitu bodoh saya menyebutkan kerepotan bagi para terah lainnya jadi saya lepas tiba agar para terah bisa hidup menendamanya nah, sang buddha melihat di tiket merengkian untuk lepas tiba disegat di pintu gerbang diatawana mau kemana biku oh, bante saya mau lepas tiba saya tidak cocok jadi biku menghafal saja saya sulit praktek meditasi saya sulit kaki sudah kesemutan dia kan untuk tua duduk satu jam sampai enam jam sudah susah nah, sang buddha mau yang mudah saya kasih jangan menghafal, bante saya tidak bisa menghafal satu baik juga tidak harus menghafal akhirnya kasih apa kamu harus selalu menjaga pikiran jaga pikiran kamu itu saja gampang kan jaga pikiran kalau mau berpikir hati-hati jaga nah, dia begitu waktu muncul benci ya jaga pikiran benci jaga setelah ada muncul pikiran baik ya membangkang tidak lama pun arahan nah, waktu dia membangkang ini secara otomatis dia sudah memasai 84.000 pokok nah, sekarang bapak-bapak ibu tinggal itu saja jadi ngapain dalam kelas jaga pikiran yuk yuk lagi yuk ya memang kuncinya sati sampajannya yang harus dikembangkan mudah itu dari semua inti ajaran sang mudah sati sampajannya yang harus dikembangkan nah, kita mulai suta yang dari kudaka nikaya kudaka kata yang sering kita baca yaitu sarangan sayang apa maksudnya nih kenal denger enggak sarana tiga pelindungan sering mencarikan enggak apa disarana kudang sarana baca jamang sarana tiga pelindungan terhadap apa kudak pratana dama pratana dan sangga pratana pratana tiga pelindungan tiga pelindungan Sering gak pencarkan? Apa maksudnya? Aku pergi pelindung pada Buda, WPVP, A Beli saya rezeki Beli saya jodoh, pajar umum, sehatan Gampang karena nangga sami aku pergi pelindung pada Dalam waktu Bawa-bawa dipitaka kemana-mana Bawa kita suci, dipitaka kemana-mana Mampir buku tiap hari Jadi apa maksudnya? Pergi Pergi Sarana 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 Garcami Apa maksudnya? Pergi menuju Arti dan praktek Prakteknya apa? Menuju Yaitu Dengan sarana Udara tanah Darma ratana Sanggara tanah Praktek Pergi menuju dengan praktek Menghalau Atau mengingkis L, D, M Dan mengembangkan Dan mengembangkan Silah Samadhi Silah Samadhi Panya Yang Banyak Makhluk Jauh Jauh Dan akan timbul Lelah Syarat Jadi ada Empat syarat Satu Mencukur rambut Cenggot Cenggot Umis Nah Sekarang Ditambahkan oleh Kompok STI Dari Thailand Alis Masuk Kemudian Mengenakan jubah kuning Terus Perlengkapan Lainnya Mangkuk Jarum Tiga Duduk bersimpu Jengkeng Beranjali Bersibuk Jengkeng Nah Itu Berat itu Apalagi Yang badan gemuk Jengkeng Bisa Deter Kaki Dan Mengucapkan Tisarana Tiga Perlindungan Tiga Terhadap Udara Tanah Damara Tanah Sanggara Tanah Nah Pahala Apa yang diperoleh Dari kita Mengucarkan Atau Mempraktekan Apa yang terdapat Dalam Saranataya ini Pahalanya Sang Buddha Mengatakan Ia yang Berlindung pada Buddha Dhamma dan Sanggak Setelah meninggal Melahir di surga Dijamin Oh enggak Melahir di surga Masih ada lagi Tapi tinggal dua Dan dijamin Ia yang Berlindung pada Buddha Dhamma dan Sanggak Tak akan merasa sinip Banyak Sang Buddha berani Jamin di situ Kalau dia Memerti Saranang Enggak Pergi menuju Praktek Menyikis Loba desa Mohan Mengembangkan Selah sama di Banyak Kalau enggak selesai juga Loba desa Mohan Enggak habis sekarang Jaminan surga sudah Menunggu Enggak sia-sia Itu pahala Kita sering menguncarkan Utang Saranang Gacami Gampang Saranang Gacami Sanggang Saranang Gacami Karena di dalamnya mengandung Anjuran Untuk Praktek Kita Prakteknya apa? Aku Berlindung pada Buda-buda Berlindung Ya Terus apa lagi? Nah itu Sang Buddha Enggak berhasil Jamin Lahir Masuk surga Karena kalau orang yang praktek ini Menjalankan sila saja Sang Buddha katakan Sila Itu akan menimbulkan Ketenangan Nah Orang yang waktu meninggalnya Tenang Otomatis Masuk arah Masuk arah Jaminan Samuda Palit enggak? Palit enggak? Karena sila itu memang manfaatnya Menurutkan tenangan Nah Nah kalau meninggal Surga Surga Nah ini Saranan saya ini Sangat puas Besar sekali manfaatnya Kita merenungkan ini Dalam situasi apapun Kondisi apapun Lintangan yang dihadapi Kita kembali ke sini Kita akan muncul tenangan Damai Oh iya Saya harus berbaik Nah itu Buruan mencinta Bagaimana Dengan cinta kasihnya Belas kasihnya Walaupun dia Lama 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 Mibana Tetap cinta kasih dia Bisa kita Melihat Ini Yang dimaksud oleh sang kata-kata Sang muda Kita diajak Bersama-sama Praktek Untuk mencapai ke Bahagia Bahagia saat ini Dan bahagia Yang akan datang Terus Berlaku Sampai sini ada pertanyaan Ada di Ada di Ada di Ada di Ada di Sulawaka Untuk penaklisan Sang merah Sang merah Iya Ada di Ada di Masukkan dalam Minaya Sang merah Paling enak kehidupan mereka itu Enggak usah mikirin Untuk beli sampul Ya Cuci baju Enggak harus setiap hari Hai Ya Mau nanya Kalau bikunya Harus mencukur rambut Kenapa sang budanya Enggak Gopak gitu Iya jangan lagi Jangan tinggal satu cuman Sampul dikira rambutnya Kenapa dia enggak cukur rambut gitu Sang buda walaupun enggak dicukur Rambutnya sudah enggak menunggu Hanya sebatas 2 cm Sudah Nah kita kalau udah cukup rambut Ketemu lagi nanti Cabuk Kira-kira 2 cm lebih dah Coba dah Jajal Tundulin dulu Ini Dijangkau Yang pun campur Kalau sang budaya itu kayak Obama Lama 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 Tapi ada cirinya usaha muda itu, skalanya ke tanah Meningkernya ke tanah, kayak itu aja Tapi mau panjang gak bisa, gak bisa panjang Jadi gak terkena binayak, karena usboy tetap buat militer untuk buat agernya gitu Jadi bapak-bapak dan ibu mulai sekarang, waktu menguncarkan sarana raya ini, seperti sarana, harus ingat ini Karena sang bidang mengatakan, pahala yang akan dihasilkan, dia akan terakhir di surga dan dapat merasa sinip, bana, penungguan itu Nah, serta yang kedua, yaitu dasar sikap pada Sepuluh latihan Nah, sepuluh latihan ini saya berikan, yaitu kepada Yang Arya, Nakhula Saat itu beliau sebagai Samanera Samanera yang pertama pada usia 71 Jadi waktu itu, ketika berkunjung ke Kabila Batu Atau Sengdangan Raja Sududana Nah, setelah menerima persembahan Dana makanan dari Raja, Ustaz-Ustaz keluarganya Nah, Samuda meninggalkan istana itu Dia kembali, karena kehidupan dia bukan lagi sebagai umat awal Ya, tapi sebagai seorang yang telah meninggalkan ke dunia biar Ketika berjalan, nah Istrinya, ya saudara, putri ya saudara Menyuruh Pangeran Rasulah untuk mengejar Samuda Dan meminta warisan kekayaan serta taktah ke Raja Karena kalau diberikan ini Rahulah mempunyai potensi bisa menjadi Raja dunia Nah, waktu itu dia Bante, bante, berikan warisan pada saya Yang menjadi hak saya Kejar Masa Buddha melihat hal ini merenungkan Warisan apa yang pantas diberikan pada anaknya ini Kalau saya berikan warisan duniawi Memang Dia akan menjadi Raja Yang menguasai Empat Samuda Tapi tidak Kekal Akan timbul penderitaan baru Tapi kalau saya berikan Harta warisan yang telah saya prolek Di bawah pohon budi Dia akan terbebas dari Toba dosa Dan menjadi seorang Alhamdulillah Terhenti kelahiran Tidak mengalami du Inilah warisan yang paling mulia Sanguda Ini yang apa saya berikan Sebab itu Begitu menutupkan Rahulah itu diajak Ya baik, kita mungkut Kemudian menurut Yang ada yang hari putar Untuk mencukur Rambut Pangeran Rambut Dan dicatiskan menjadi sama Merah Padayanya Yaitu Sama merah rambut Ini Guru-gurunya adalah Yang Arya Sari putar Dan Yang Arya Maha Moga Tanah Dua ini Sebagai Acarya Maupun padaya Yang menakbiskan Tadi Sarbukta Yang membimbing Kepada Saria Maha Moga Nah Beliau akan memberikan Sepuluh latihan Sama Merah Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berbuat Zina, Abrahma, Calia Tidak berkustah Tidak mabuk-mabukkan Tidak makan lewat tengah hari Tidak pergi melihat tontonan-tontonan Musik-musik, nyanyian-nyanyian Tidak menggunakan wangian-wangian, bunga-bunga Perhiasan kosmetik Tidak menerima Tidak tidur di tempat yang mewah Yang tinggi, penduduk yang tempat yang mewah Dan tidak menerima emas dan berat Artinya tidak menegang Alat untuk perdagaman Nah, terima Nah, ini diberikan samudah kepada Prabula, yang pertama Sampai sekarang Sampai sini ada pertanyaan Utang dasar sikap ada Kalau tidak ada, masuk Kota yang ketiga Apa? Kuating sakara Perenungan Terhadap 32 Unsur Jasmani Nah, samudah mengkotbahkan terbaiki Kepada yang Arya Ananda Kemudian yang Arya Ananda Mengkotbahkan lagi kepada Yang Arya Kiri Mananda Kiri Mananda Yang saat itu Yang saat itu Yang Arya Kiri Mananda Sedang sakit berat Sakit berat Nah, samudah Eh, yang Arya Ananda Mengkotbahkan Apa yang didapat dari Sangudah langsung Kuating sakara Nah, setelah merenungkan Perenungan Terhadap 32 Unsur ini Seketika juga Dia di Mananda Sembun Mau enggak? Pas sakit Tapi isinya apa? 32 Unsur Tahu enggak? Nah, matahal Nah, nah Nah, itu Nah Bisa sembuh Kalau sakit Perenungan ini Bisa sembuh Tapi kalau menengahnya Benar ya Kalau menengahnya Salah Montah-montah 32 Unsur Jasmani Kelompok pertama Terdiri dari Kelompok yang disebut Kelompok kulit Ada rambut Kepala Bulu badan Kuku Igi Kulit Kelompok kedua Kelompok hijau Jari-jari Jaging Otak atau sarang Tulang Tulang Sungsum tulang Sungsum tulang Dan Inca Kelompok ketiga Kelompok ketiga Kelompok paru-paru Terdiri dari Jantung Level Yang Prama Setelah Selakut Selakut yang Batasi antara Roga dada Dengan penegak Perut Yang kadang Kalau kita Narik nafas Dengan perut Naik Nah itu ada Selakutnya Yang menutupi Organ Perut Kucus itu dilapisi Agar jangan sampai Ngan aduk Kalau jantung Nama ini Bahaya itu Jantung ada kotoran Gimana Selakut Selakut perut Antara yang membatasi Rongga dada Dengan rongga kuru Ya Otot itu warnanya Putih Berat Kayak benang Berat Berat Kayak benang-benang halus Putih Dan biarnya dekat Tulang Sarap-sarap Sarap Ulan Kalau otot Tidak Tidak Berat Kalau daging yang merah itu Membuka Pankreas Dan Arum Arum Kompok kempat Kompok Otak Langung Khusus besar Khusus Halus Kotoran Dan anus Atau dubun Dan Otak Kompok lima Kediri demak Kan Dan bang Kalian Lampang Keringat Dan Lampang Kedam, lompok air kesemi atau air kencing, air mata, air kencing, air kencing, air mata, air kencing, air kencing, air kencing. Sudah Pilih yang persediaan Nah ini kalau punya persediaan yang habis Nah itu Kemudian Pilih air Ini Ini 32 unsur Just money Contohnya itu dahak Pilih Pilihat Terima kasih. Ada keterkaitannya secara biologis, yaitu pekerjaannya, kerasinya ini kadang tergantung oleh hal ini. Contohnya, kalau orang yang sakit lambung, pasti stres. Orang yang sakit lambung, pasti kena syarap. Itu hubungan dengan kota. Dia kena syarap. Itu, ketakutan, banyak ketakutan, gak usah tidur. Sudah ada akibat dari lambung. Itu salah satunya hubungan dengan kota. Nah, perundungan ini, Samudah berikan kepada yang Arya Nanda dan yang Arya Nanda memberikan pada kiriman Nanda itu, sebenarnya ini memberikan suatu teknik objek meditasi kepada yang Arya kiriman Nanda. Padahal dengan objek ini, yang Arya kiriman Nanda akan mencapai cerahan arahan. Nah, setelah itu sakitnya, efeknya ya sembuh, sakitnya. Nah, waktu melakukan ini, ada lima, ada lima kriteria yang harus diperhatikan. Waktu kita merenungkan ini, kita harus merenungkan pertama bentuknya. Warna. Kemudian, arahnya. Arahnya, disini yang jadi katakan, pusatnya adalah pusat. Kemudian, lokasi. Dan, batasan. Bentuk. Misalnya, kelompok kulit, rambut. Kita harus sudah mengingat, bagaimana bentuknya. Warnanya. Arahnya di mana? Oh, kalau pusatnya pusat, berarti ada di atas pusat. Bekasinya, ada di kulit kepala. yang mana kita harusnya. Yang mana, batasannya, jahit, telinga, dan, teher. Batasannya, ya itu. Rambut ini, kalau tidak dirawat, timbul, bau. Bau. Ketombe. Ketombean. Menjadi putih. Sehingga muncul, orang-orang meditasi kita, apa sih bagusnya rambut? Apa yang disebut makota, bagi wanita rambut itu? Sama. Mengalami kerusakan, kehancuran. Bulu badan, sama. Bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana. Arahnya di mana? Bulu badan. Badan. Atas, bawah. Lokasinya? Di seluruh permukaan kulit, kecuali, bibir, telapak tangan, dan telapak rapi. Ada nggak bulunya? Ada di bibir. Teranggal yang ketemu bibir ya, bener-bener. Nah, batasannya sama. Nah, tekniknya tadi betul. Dengan lima kriteria ini, dia harus merenungkannya, melapalsannya berurutan. Satu, melapals. secara berurutan. Jangan diacak-acak. Nggak boleh. Ya nanti, ada perurutan dulu, belum apa-apa, buku jelak-balik. Akhirnya acak-acakan. Kulit jadi rambut, bingung dah. Jangan terlalu cepat. Jangan juga terlalu lambat. mengatasi rintangan di luar anak. Nah, kalau ini dilakukan, bisa mencapai ini, percara samanya. yang main-main ini. Kelihatannya, ya, ini. Perincian. Berurutan melepas. pencerapan. Pencerapan. Pencerapan atau memasuki pencerapan. pencerapan. Nah, baru nanti setelah ini, masukin yang disebut pasana ini. Dapan. Anica. Tuka. Dan pencerapan. pencerapan. Nah, jadi melaparkannya harus berurutan. Rambut, kepala, tubuh badan, pupuk, tidih, kulit. Jangan juga terlalu lapat. Rambut, kepala. Yuk. Nah, waktu diamnya ini, langsung awal. Isri saya lagi masak semu. lalu ini disebut. Gitu. Ya, jadi harus sesuai rambut, kepala, penuhkan, mana rutupnya ini. Selesai. Kuluh badan, kuku, tidih, kulit. Nah, waktu muncul di tangan batin, pencik, muncul, langsung kuatkan rambut, kepala, kuluh badan, kuku, tidih, kulit. Sehingga kebencian itu meredah. Jadi, dialihkan. Ya. Nah, itu. Melafal, berurutan maju. Ya. Berurutan maju dari sini, nanti melafal, berurutan mundur. Nah, melafal, berurutan maju dan mundur. Berurutan. Nah, itu kalau dilakukan, ya, lama itu. Ya, meditasi satu jam itu cukup. Tidak akan terasa. Nah, saya sudah melihat, Tujuannya adalah, untuk memanjurkan, tentang, membuat dosa, buah. Jadi, dalam batin kita sendiri, diri kita ini, sebenarnya, mengandung objek, meditasi. Jadi, cara berurutan, berurutan maju, nanti sudah serampil, berurutan mundur, serampil lagi, berurutan maju dan mundur di gabung. Berurutan. Berurutan melepas. Nah, berurutan. Berurutan melepas, artinya, begitu, kita mulai memasuki, sudah bisa mengatasi, kewarna, nanti akan muncul, ketenangan. Nah, ketenangan ini, bergantung, apa soal waktu, merenungkan, rambut, berisah, harus segar dilepas. Kembali, keperlunan, berubadar. Sampai salah satu, nanti objek ini, mana yang paling, sesuai dengan kita. Nah, kita akan merenungkan, waktu rambut kepala ini, gigi, mau gigi putih. Nah, nanti akan muncul dominan, melihat sinar yang terang. Gila, saya sudah tidak ada. Nah, tapi harus berurutan melepas. Nah, kalau dia berada di sini, akan mencerap objek, masuk di anak. sebelum melepas anak saja, sudah harus punya. Jadi, perinciannya ya, perinciannya ya, itu tadi, rambut kepala, perinciannya apa, di mana, posisinya semua. kuasa ini, perincian ini. Iya, oke, oke. selanjutnya itu, khutbah kumarah panha. khutbah tentang pertanyaan anak kecil. Nah, itu pertanyaan yang sangat simple, mengalami panha, waktunya sebenarnya tidak cukup. Jadi, sang buda menanyakan, mengalami panha ini, ternyataan anak kecil pada, sama merah, sopakah, usia 30 tahun. Apa yang satu, apa yang dua, apa yang tiga, apa yang empat, apa yang lima, apa yang enam, bayang tujuh, bayang lapan, bayang silan, apa yang empat, apa yang satu, apa yang satu. Jalan caritanya, sopakah ini mempunyai, ayah diri. Ayah diri, anak ibunya, ayah diri ini, ayah diri ini, ayah diri ini, tidak senang terhadap sopakah, sopakah sering di, amihayal. Dan suatu saat, sopakah diajak jalan-jalan, nah sopakah senang, beitil, ayahnya ngajak jalan-jalan, benar, Pernyataan diajak jarak-jaraknya masuk ke hutan, ke tempat perhuburan mayat, pembakaran mayat. Nah, di sana diikat, di bawah pohon besar. Nah, anak kecil ada cerita, apalagi menjelang malam, lambang ketakutan. Nah, saat ketakutan itu muncul sinar terang. Yaitu sinar yang keluar dari tubuh sanggup. Jadi, sudah mengirim bentuk beliau. Enang sopaka, saya ada di sini bersama. Nah, dilebaskan, kemudian dibawa ke bihara sawat. Nah, di bihara sopaka ditapiskan jadi sama merah. Nah, ibunya cari, ke mana ini anak? Nah, akhirnya penduduk memberi ngajulkan, coba tanya dengan pertapak utama. Nah, mungkin beliau tahu, karena dia sangat tahu. Nah, hanya bagi pelihara sawat. Nah, begitu dia sabati. Ya, sama merah sopaka, kemudian diperlihatkan. Ini anak muda menjadi sama merah. Nah, orang buahnya bahagia. Nah, sanggup dan kemudian melihat sopaka ini, walaupun usia 7 tahun, tapi mempunyai potensi batin mencapai tingkat ke arahatan. Tapi gimana? Nah, mungkin. Saman erah ditapis menjadi ibu. Nah, berarti semudah sudah melanggar peraturan sendiri. Tapi punya potensi enggak jadi arahat? Punya. Nah, gimana? Untuk menakliskannya, seorang saman erah menjadi arahat. Nah, itu dengan pertanyaan 1, 2, 3, sampai 10. Apa yang satu? Tanya gitu. Nah, sopaka jawab, semua makhluk hidup karena? Makan. Hidup karena makanan. Jadi kita merenungkan diri, oh iya, saya juga hidup karena makan. Bisa menunggu pilih hara ini karena makan. Tadi ada ibu aja yang berdana makanan. Saya bisa mengajar, karena makan. Apa yang dua? Nah, latin dan? Jasmani. Jasmani. Kita perwaduan batin dan? Apa yang tiga? Tiga perasaan. Senang. Netang. Senang. Tidak senang. Netang. Netang. Tidak? Netang. Karena perasaan inilah yang menjadi kondisi, munculnya loba dosa OH. Karena kita akan mengamati perasaan senang, tidak senang dan netang, munculnya loba dosa OH. Reaksi. Nah, apa yang empat? Empat gunaran mulia. Mulia. Tentang mulia tentang duka, sebab duka, terpentingnya duka, terpentingnya duka, terpentingnya duka. Cara untuk mengatasi loba dosa, apa yang lima? Lima kelompokan kemelengkatan. Lima kelompokan. Lima kelompokan. Lima kelompokan. Lima kelompokan. Terhadap. Macah. Kanggah. 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 Apa yang enam? Enam landasan. Indra. 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 Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Apa yang tujuh? Tujuh faktor. Bojangga. Tujuh faktor. Tujuh faktor penerangan. Sempurna. Bojangga. Apa yang lapan? Lapan unsur. Jalan. Jalan. Lapan unsur. Jalan. 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 Apa yang sembilan? Sembilan. Sembilan. Kediaman. Makhluk. Selesingkatnya ini adalah, Ini adalah 31 Alam kehidupan Apa yang 10 10 kekuatan Yang dimiliki Arahat 10 kekuatan yang dimiliki arahat Yaitu Nanti setiap kesadarannya Ini satu kesadaran Di dalam satu kesadaran ini Memiliki 8 unsur 8 unsur jalan mulia Jadi begitu sadar 8 unsur jalan mulia ada disini Bergabung kerja Sehingga kesadaran ini bisa Memotong Lomba dosa Satu kesadaran Waktu kesadaran muncul Mengandung 8 unsur Ini 8 unsur Jalan mulia Jalan mulia Memotong loba dosa Dibatong loba dosa Moha Kemudian kemenawan akan melihat Dibatong loba dosa Kalau dilihat Seperti sudah memiliki Dibatong loba dosa Tentang Dibatang loba dosa Bersambung loba dosa Sampadong loba dosa